Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di tahun 1989 adalah salah satu perusahaan yang bekerja di bidang karuseri pro. Untuk lebih lanjutnya kita akan menguap kupas tuntas tentang karuseri ini dan kita akan bertemu dengan Bapak Ali Komaiti selaku CEO dan juga Marketing Office dari PT Mekarjaya. Pemirsa kita sudah berada di depan kanton, namun karena posisinya sekarang masih dalam pandemi COVID-19, jadi seperti biasa kita akan susi tangan terlebih dahulu. Nah, kita sudah selesai. Kalau begitu kita mau masuk, langsung saja kita akan bertanya lebih lanjut tentang bagaimana karuseri bekerja. Assalamualaikum Assalamualaikum Ini kan mungkin ada beberapa dari customer atau juga pemirsa yang belum tahu mengenai seberapa sih kinerja dari Mekarjaya, didirikannya Mekarjaya dan proses pembuatan juga dari karuseri Mekarjaya. Ini kan mungkin ada beberapa pemirsa yang belum paham, mungkin bisa kalau saya keleleng-keleleng sekalian Bapak memberitahu. Boleh langsung ya, keleleng ke belakang saja, ke ruang produksi biar lebih enak, kita tahu langsung gitu. Oh, terima kasih. Baik pemirsa, kalau begitu kita akan menuju ke ruang produksi agar kita lebih paham bagaimana proses untuk pembuatan bakteruk di karuseri Mekarjaya. Selanjutnya di Volawok Racing Channel. Ya, untuk saya kita juga berada di ruang produksi yang pertama. Ini tidak tahu ruangan apa yang penting. Ruangan produksi yang pertama, ini kita akan masuk. Nanti biar sekalian ada penjelasannya, kita masuk ke dalam aja tanya-tanya di jalan. Kalau boleh tahu untuk yang ini ruangan yang produksi yang segimananya Pak, untuk produksi yang pertama itu? Jadi kalau di sini kan mulai dari bahan lembaran, kita gatengin plat kapal lembaran, terus nanti kita potong plat ini di sana, di mesin yang hijau itu. Untuk di karuseri Mekarjaya ini, untuk peralatan pemotong besinya sudah ada di dalam karuseri ini tersebut ya? Betul, betul. Tidak harus menuju ke misalnya tempat jasa pemotongan atau jasa buat menjogrok platnya itu, berarti tidak perlu. Jadi kita sudah ada mesin potong sendiri, terus ada mesin banding sendiri. Oh berarti ini yang ini mesin untuk banding, yang ini mesin untuk potongnya. Betul. Ini apa kalau misalnya untuk pengaktifkan atau pengoperasionalan dari mesin ini, apakah harus ada ahli khusus? Pada pelatihan-pelatihan, jadi harus punya keahlian. Paling tidak kan untuk SOP dari pengoperasionalan mesin itu ada cara-cara yang mungkin orang itu perlu lebih dalam lagi. Oh begitu, berarti bisa diambil kemungkinan apabila kalau dari bapak-bapak yang mempunyai tugas untuk mengoperasionalan mesin ini kok beliau tidak berangkat, ini mungkin secara matematis perai atau? Jadi gini sih, kita ambil katakanlah dari beberapa karyawan itu, biar tidak tergantung dengan satu orang atau dua orang. Jadi sebagian karyawan itu tetap kita regenerasi terus ya, jadi kita cari beberapa karyawan, terus nanti beberapa bulan lagi kita pelatihan lagi, pelatihan lagi, seperti itu. Berarti bisa dibilang 50% dari jumlah karyawan di sini itu tidak hanya memegang di satu bidang saja, tapi dia bisa untuk di bidang lain. Tanggung jawabnya cuma ada beberapa bidang, tapi keahliannya yang lebih kita tampilkan keahliannya. Oh iya, berarti untuk bahan dan juga proses pemotongan plat, itu kalau di Mekarjaya ini, ini sudah tidak menggunakan jasa pemirsa. Melainkan semuanya digarap di dalam ruangan produksi yang pertama ini atau di dalam karuseri Mekarjaya tersebut. Mungkin bisa sambil kita ke lokasi lain. Nah ini ada bak-bak yang sudah jadi ini? Itu pesanan ya. Oh ini pesanan. Jadi itu pesanan ya. Terus kalau yang di situ itu mesin plong. Plong itu gimana pak? Jadi kayak gini. Oh mesin plong. Jadi seumpama kita membuat apa namanya gerendel atau engsel. Tinggal masukkan plat di sini, nanti kita pencet tombol yang ini. Itu nanti biar dia bisa jadi lubang-lubang kayak gini. Tergantung ukuran yang diinginkan. Berarti bisa dibilang ini sudah semi-pabrik ya pak ya? Ya seperti itu. Ini bisa dibilang sudah semi-pabrik. Ini berarti kalau bak yang posisinya masih di dalam sini, ini nanti masih ada proses lagi untuk pengecatan atau gimana? Kalau bak yang di dalam sini itu posisi menunggu antrian pengecatan. Sudah menunggu pengantrian pengecatan. Mungkin kita bisa ke sebelah sana itu kalau saya lihat ada bapak-bapaknya yang sedang. Boleh, boleh, boleh. Apa menghaluskan kayu. Ini kalau untuk kayunya sendiri diambil dari daerah mana atau mungkin di ekspor atau mungkin dari wilayah Lamongan sendiri. Kalau kayu sendiri dibatangkan dari Sorong. Dari luar Jawa. Oh malah dari Sorong sana. Kayunya sendiri kan harus kuat dan lama. Seperti itu. Ini kayu merbu open ya kalau biasa orang-orang bilang itu ya? Orang bilang itu seperti itu padahal tidak kita open. Oh berarti di saat banyak yang istilahnya membicarakan bahwa ini kayu merbu open tapi kok kenyataannya tidak open itu maksudnya gimana pak? Jadi gini itu kita open dengan alam sebenarnya. Kalau open dengan pemaksaan otomatis dia harus terpaksa menurunkan kadar air dalam kayu itu sendiri. Jadi kalau sesuatu yang dipaksakan itu kan nggak bagus. Nah di situ nanti kelemahannya sekitar 4 tahun kayu itu akan mudah busuk. Karena kadar air sudah habis. Ini berarti untuk kayu-kayunya itu yang open itu hanya open mengikuti dari alam sendiri ya? Mulai dari panas ke hujanan apa itu bukan dipaksakan dengan mesin tapi melainkan nantinya itu proses alami. Nah ini proses tambangannya 25% setelah rangka dibuat dibuat dipoksi terus mulai pemasangan lantai. Ini berarti pemaksian untuk tiang-tiangnya saja sebelum dipasangin papan sudah mulai pemaksian berarti ini pak ya? Betul. Paling tidak akan menghindari karat yang ada pada rangka. Berarti untuk menghindari karat yang ada pada rangka. Ini yang bisa kita yang sedang kita ngadepin di depan kita ini untuk yang ukuran standar atau kapasitas besar? Kalau standar atau tidaknya kita bisa lihat langsung di kalau orang sendiri bilang bokongan kan gitu. Oh dibokongan. Ini berarti di sininya ya? Nah biasanya di sini sudah ada ini ya apa namanya SPK-nya seperti apa. Oh sudah ada SPK-nya. Cuma ini karena baru masuk mungkin masih dimal masih belum ditempel SPK-nya. Oh begitu. Ini kita sudah. Kalau setelah dari sini dari ruang produksi yang pertama ini. Ini kita rangka sama yang sudah ada apa-apa ini dibawa ke ruang produksi yang bagian mana ini pak? Jadi pemasangan papan mulai dari lantai sampai dinding itu di sini semua. Nah nanti kalau sudah selesai akan ditaruh sebelah sana. Oh. Untuk pemasangan ini apa namanya sabuk terus sama andang sekaligus pendempulan. Jadi pemilihan apa namanya bedang-bedang yang masih kurang halus seperti itu. Setelah dari sini nanti setelah selesai itu apa setelah selesai di dempul terus itu yang masih agak putih-putih itu kayak di box itu kalau nggak salah ya. Itu nanti larinya ke paling otomatis paling nggak kan ke ruang chat. Sebelum dari sana sebelum dibawa ke ruang chat kita ada quality kontrol dulu. Pemilihan nanti beberapa mungkin ada yang kita kasih tanda untuk dempul ulang atau gosok ulang itu seperti itu. Kalau udah dari sana baru akan kita bawa ke ruang spray. Nah ruang spray nanti itu di ruang spray akan dikontrol lagi oleh ininya oleh tukangnya. Nah itu di sana kok kelihatannya ada bapak-bapak yang sedang dempul mungkin bisa sambil kesana pak. Ini pemirsa kita mau menuju ke bapaknya yang sedang proses pendempulan papan ya. Ini kalau saya lihat kok untuk proses pendempulan papan sama untuk pendempulan kayak besi kok di lokasi ini ada. di sini ada yang di luar. Apa ada tukang khususnya atau gimana pak? Karena keterbatasan tempat saja sih posisinya. Jadi kalau ini kan memang harus rata semua. Kalau yang di besi itu kan hanya pemilihan-pemilihan aja. Enggak semuanya harus pakai gempul yang seperti itu. Halus ya ini bisa pemirsa perlihatkan karena untuk proses pendempulan papan ini dilakukan sebelum papan ini naik ke serangka berarti ya? Sebesar mungkin itu kita sudah final ya. Jadi nanti sekiranya kalau udah pemasangan papan kita nggak ada perbaikan lagi. Termasuk di sini ada kualiti kontrol untuk papan. Papan itu tidak sampai pecah waktu naik kan gitu. Oh iya iya mungkin bisa ajak-ajak saya ke ruangan setelah ini proses ini proses pemilihan papan pemasangan papan kerangka mungkin ke ada ruangan lagi pak? Jadi enaknya sebelum ke sini kita ke pembuatan rangka dulu. Oh sebelum ke yang lain kita ke pembuatan rangka dulu. Jadi berurutan. Oh berurutan. Oh iya. Jangan bingung nanti. Oh iya. Ini kita sudah berada di ruang produksi pembuatan rangka pemirsa. Ini kita mau kupas tuntas ya. Ini kita sudah. Ini contoh bahan rangkanya ya pak. Ya ini contoh. Untuk apa namanya tatakan lantai nya. Cuma apa namanya. Tukangnya sendiri kan kita buat sesuai SPK nya. Jadi kita ambil SPK dari kantor. Nanti kita buat sesuai pesanan. Jadi by custom ya. Iya. Seperti itu. Kebetulan kalau yang ini. Ini rangkanya untuk mobil besar. Mobil yang kelebihan. Oh berarti ini di mekerjanya ini tidak hanya melayani untuk. Apa ya. Kendaraan koldesel tapi juga melayani untuk. Kendaraan armada yang lebih besar atau fuso misalnya. Betul. Kebetulan kalau ini untuk ino ya. Ini untuk ino. Kalau ini untuk ino. Kalau yang sekarang untuk bankret. Itu mungkin untuk mobil yang kecil. Oh berarti. Ini di satu ruangan ini ada tiga jenis. Yang sebelah kanan kita ini untuk. Khusus dump truck. Yang sebelah ini untuk kendaraan besar. Ya dan yang depan sana sebelah ini untuk kendaraan. Koldesel. Mungkin bisa kita sambil lihat proses pengelasnya. Ini berarti kalau yang sebelah sih. Untuk pembuatan yang. Ya dan berarti ya. Betul. Oh enggak iya sebelah sih. Tapi untuk rangkanya dulu ya. Tapi berarti untuk pemasangan apa namanya hidrolis atau apa. Bukan di sini sih. Karena di dalam situ. Oh ada di ruangan berbeda lagi. Jadi ini katakanlah di ruangan ini tuh untuk pembuatan segala rangka di sini. Nanti untuk variasi atau yang lain-lain ada di ruangan yang lain-lain. Ini berarti melayani untuk yang pembuatan dump truck. Untuk mobil gede. Dan juga. Yang. Untuk mobil. Kendaraan koldesel standar. Tiga perempat. Tiga perempat ya. Ini berarti semuanya pemirsa di sini melayani beberapa. Apa. Melayani untuk pemesanan beberapa truck. Mulai dari kendaraan truk besar. Truk sedang. Truk kecil. Bahkan untuk juga untuk yang versi dump truck. Ini. Setelah di sini. Jadi itu kok saya di depan melihat ada yang. Seperti ada. Yang ngecek-ngecek. Mungkin bisa. Kita. Jadi gini. Jangan kesana dulu. Mending kita ke ruangan untuk epoxy. Oh ruangan epoxy. Jadi dari sini. Setelah. Di. Greenlight. Besok. Kita langsung ke ruangan epoxy. Oh kita mau ke ruangan epoxy. Ini berarti untuk ruangan epoxy nya di. Order seperti ini. Iya di order seperti ini. Cuma memang harus. Tertutup lah. Apa. Atasnya. Yang atasnya. Yang terhitung gak apa-apa. Berarti. Isilahnya. Biar dia juga cepat. Cepat kering. Dapat jangkai sinar matahari ya. Berarti semuanya. Masih. Sangat. Juga. Bisa dibilang. Ketergantungan dengan. Sistem alam pak ya. Apa mungkin. Ada perbedaan. Apabila untuk pengeringannya. Menggunakan. Faktor alam. Atau mungkin dari faktor mesin. Ya itu tadi. Kalau faktor mesin ini. Otomatis. Kita paksakan. Ya. Tapi kalau bahan alam. Dia akan. Dengan proses alam itu tadi. Seperti itu. Ini. Lebih dari sini. Ruang epoxy. Kita mau. Terus kita pilih. Ya. Mana yang perlu di. Dempul ulang. Nah. Setelah dari sini. Setelah dari rangka sini. Masuk ke. Ruang pemasangan papan. Oh. Ruang pemasangan yang tadi. Berarti. Seperti itu. Nanti kalau udah. Udah dipasang papan semua. Langsung. Kita bawa ke. Ruang spray. Oh. Itu ruang spray namanya. Untuk yang ruangan tersebut. Mungkin bisa ajak saya kesana. Boleh. Biar bisa lebih tahu. Ini kita sudah diproses. Sudah di ruangan. Untuk proses pengecatan. Atau. Ruang spray. Ruang spray. Ruang spray. Berarti untuk. Spray itu gimana maksudnya Pak? Spray itu kan. Penyemprotan. Oh penyemprotan. Kita. Hasil akhir. Itu tergantung di sini. Hmm. Jadi. Apa namanya. Quality control terakhir. Sebelum. Hasil finish. Itu di sini. Makanya kan masih ada. Tempulan sedikit sedikit. Ada pemilihan. Itu di sini semua. Jadi ini. Setelah dari epoxy sana. Dipilih. Terus. Kalau sudah finish. Baru. Kita spraykan catnya itu. Hmm. Berarti di sini bisa dibilang. Untuk hasil finishing. Untuk bak ya. Betul. Itu bukan untuk. Hasil akhir. Kayak. Variasi lain. Itu bukan. Oh beda. Beda. Jadi ini. Ini hanya untuk baknya. Setelah nanti depoksi. Nanti untuk. Proses spray. Dilakukan di sini. Ini berarti. Kalau sudah di spray di sini. Berarti. Bak ini yang. Ini sudah finishing terakhir. Berarti Pak ya. Finishing terakhir. Nanti kalau sudah selesai dari sini. Sudah kering. Kita bawa ke. Ruangan. Kemasangan. Bak sama. Untuk. Ehm. Apa. Tukang catnya sendiri. Ini memang. Dilatih. Khusus. Atau. Ini perlu. Kahlian khusus ya. Soalnya. Untuk. Cat sendiri kan. Beberapa itu ada. Ada yang perlu diperlakukan dengan khusus. Contoh. Cat sintetis. Dengan cat piu. Itu kan beda. Terus. Cat 1K. Dengan 2K. Beda. Contoh. Lagi. Cat trikosistem. Itu pun beda lagi. Jadi kalau. Itu perlu. Pelatihan beberapa. Pelatihan lah. Nah. Ini kan. Ngobrol. Ngobrol. Mengenai dengan cat ini. Yang setau saya itu kan. Memang. Lebih. Menonjol. Untuk. Pada. Hasil pengecatan. Ada. Dapur khusus. Atau enggak. Istilahnya. Yang memang disembunyikan. Atau. Mungkin nanti kami bisa dikasih lihat. Kalau dapur itu pasti ada. Iya. Jadi. Kalau. Apa namanya. Untuk pencampuran. Boleh lah. Tapi kalau. Apa namanya. Ramuhannya lagi. Mungkin. Itu rahasia. Oh iya. Baik umir saya. Ini kita sudah berada di. Lokasi untuk. Spray. Atau. Proses pengecatan. Yang mana nanti disini ada. Adalah. Peluangan finishing. Atau proses finishing. Dari bak tersebut. Sebelum. Nanti dipasang. Ke. Armada yang mau. Diterapkan. Ini kita disini. Mungkin ada ruangan-ruangan lain. Kok ada ruangan sebelasan itu yang. Boleh. Kalau itu. Untuk pembuatan ini sih. Apa namanya. Variasinya. Variasi. Sebagian di sana. Sebagian juga di depan. Mungkin bisa ajak saya ke sana. Biar lebih tahu. Pemirsa. Kita sudah berada di ruangan selanjutnya. Ini kita mau masuk. Katanya ini ruangan untuk. Pembuatan. Variasi. Kita langsung masuk ke dalam jajah. Pemirsa. Ini. Ini kita sudah berada di. Ruangan untuk pembuatan variasi. Ini. Ini ada beberapa. Otomiliasi. Ini. Kalau yang. Versi. Rapak. Ini. Ini berarti. Saya ada juri yang. Sudah masuk. Otomontes. Atau belum ini. Kalau seperti ini. Sekitar zaman. 207. Dia melakukan. Tandarinya. Seperti ini. Tapi kalau. Orang. Mungkin ini. Variasi. F26. Maka. Oh. Iya. Ini. Sudah dibilang. Rata-rata. Orang masuk. Genk kepada si S1. Ini. Ini. Bayang. Sudah. Sudah dihati. Sudah bisa. Masih. 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 pengambilan dari pemilik armada atau pemilik armada berarti setelah tadi sudah selesai dikat kemudian dibawa ke ruangan ini untuk kita ini ada proses untuk pembuatan untuk lokasi pembuatan sepak berbelakang dan sepak berdepan sendiri ini berbeda atau berbeda ruangan soalnya kalau yang belakang dia tidak perlu diterapkan di unitnya tapi kalau yang depan kan harus mengikuti alur yang dari pastri seperti itu ini agak sedikit bising maaf karena kita juga sambil melihat proses untuk pembuatan sepak berbelakangnya ya kalau untuk yang sebelah sini itu untuk pembuatan engsel aja engsel gerendel mobil ada gerendel bak itu loh itu untuk proses pembangkokan rendel sendiri ini apa juga ada ahli khusus yang dispesialiskan untuk pembuatan tetap jadi ada apa namanya pelatihan-pelatihan khusus lah jadi biar ada keahlian yang beda dari itu pakai yang lain ini berarti untuk pembuatan engsel untuk pembuatan gerendel atau bisa dibilang kunci yang menyusah kunci agar itu begitu dipasang dia ada kunciannya biar tidak lepas atau kalau bahasa gaulnya itu kayak stopper nah jadi ini disini dibuat semua semuanya itu dikaloseri makar jadi ini diproduksi di dalam kalau sendiri sendiri jadi hanya bahan-bahan yang didatangkan dari luar tapi untuk proses yang lainnya dilakukan di dalam karuseri tersebut nah ini saya di ruangan ini kok melihat ada beberapa bus pariwisata yang terparkir ini apa hasil karya atau mungkin ada juga jasa persewaan untuk jasa transportasi bus ini pak kalau hasil hasil karuseri sih enggak cuma dua persewaan dan juga body repair aja sih oh berarti untuk di karuseri mekerja ini selain hanya membuat atau memproduksi backroom tapi juga menyediakan jasa transportasi akurkan penumpang ya khususnya dibidang pariwisata tapi juga beberapa dari bus-bus ini ini ada yang body repairnya dilakukan oleh karuseri mekerja sendiri ini yang dimaksud body repair ini berarti kan mungkin dari tipe yang lama di rehab ke tipe yang baru itu juga dilakukan di karuseri mekerja ini sendiri ini pemeriksa ini adalah salah satu contoh armada yang mana ini hasil dari budi repair di karuseri mekerja ya ini tipe apa sih juga kurang-kurang kalau mata lapis ya ini tipe-tipe cepat tiga HDD oh cepat tiga betul ini tipe-betul ini hasil asli dari pertama dari karuseri adiputrolnya atau menurutnya dibuat-betul sendiri jadi awalnya dulu body cepat dua belum setelah akhirnya kita di karuseri mekerja ini sendiri juga menyediakan jasa transportasi angkutan penumpang itu khususnya di bidang pariwisata mungkin ada ruangan lain Pak yang bisa saya saksikan ruangan untuk apa namanya variasi pengetrapan seluruh depan dan juga pemasangan Oh ya pemirsa kalau begitu kita langsung saja menuju ke lokasi selanjutnya ya pemirsa ini kita sudah di ruangan selanjutnya ini ruangan untuk proses pembuatan beberapa variasi yang lainnya setelah di ruangan sana ini di ruangan sebelah sini juga ada untuk proses pembuatan beberapa variasi yang lain ini kita langsung saja masuk untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas di ruangan yang ini pemirsa ini kalau boleh tahu hanya khusus untuk ruangan variasi atau mungkin ada ruangan jadi disini itu ruangan pengetrapan variasi terus pembuatan bagian variasi sekaligus tempat penyimpanan hasil yang sudah jadi Oh berarti seperti ada di belakang kita ini adalah salah satu contoh beberapa bayang sudah jadi yang siap dipasang ini juga di sebelah kiri saya di depan saya ini ada yang sudah terpasang di armadanya atau sudah terpasang di truk ini yang sudah dicet ini untuk kalau varian setnya sendiri ada ada kelas-kelasnya atau jadi kita itu kalau yang paling bawah yang standar karuseri itu menggunakan cat sintetis cat yang standar karuserinya terus lagi cat semi piu atau piu bangsi jadi orang seperti itu berarti untuk catnya itu sesuai dengan yang diminta oleh dari konsumen jadi kita itu bikin sesuai permintaan konsumen ini kalau untuk yang di sebelah saya ini ini untuk yang yang cat yang tipe bagaimana ini ini yang paling bagus cuma dia posisi belum di clear atau belum di apa namanya furnis jadi ini pemasangan stiker dulu nanti kalau udah final disini baru kita furnis di ruang spray yang tadi Oh ya ini kalau untuk proses kalau untuk dari cutting stikernya sendiri ini apa dari pihak luar atau mungkin dari pekerja ya bisa sekalian memboking atau jadi kita ini siapa namanya kalau dari pekerja juga cuma kita ada beberapa pakker kerja itu nanti kita orang-orang oh berarti ada kerjasama dengan beberapa pihak khususnya untuk yang bagian cutting stiker sendiri ini di belas sana di depan saya ada yang ini ada beberapa yang sedang proses untuk pembuatan variasi ya mulai dari yang besi Oh ini 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 berarti untuk pengaman yang berada di bawah pak sebelah sampai kanan kiri ini di depan saya ini adalah pengaman yang dengan bentuk yang dibuat dari bahan besi dan di depan saya ini ada yang dibuat menggunakan bahan stand list untuk pengaman stand list atau pengaman yang berada di sini ini juga tergantung dari permintaan konsumen berarti Pak itu tergantung permintaan konsumen perutusnya bagaimana cuma untuk model kita punya beberapa model jadi kalau kita untuk disuruh buatkan modelnya orang terus kita enggak mau Oh berarti ada model tersendiri atau khusus atau bila dibilang ciri khas ya ciri khas dari pekerja tersebut kalau untuk masalah harga ini misalnya Pak ini ada yang pengaman menggunakan stand list ada juga pengaman variasi yang menggunakan besi Apakah harganya berbeda atau mungkin tar budgetnya sama kalau harganya pasti yang berbeda mas karena beda bahan beda kualitas kan seperti itu tapi ya kalau orang sini bilang suenya wangi dibang bergambil kan berarti intinya lama kita menikmatinya dibanding kita kalau daripada kita memandang harganya mungkin kalau untuk yang sebelah sana itu ada Bapak yang sedang apa itu itu untuk bahan yang piper mas tapi untuk variasi yang bahan piper karena kita enggak 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 semuanya pakai bahan plat Oh bagi permintaan konsumen akhirnya kita mengembangkan untuk bahan fiber boleh sambil dilihat Oh ya ini bisa juga berada di tempat luar biasa bahan bahan yang di-biber ya kalau ini pun agar dari kebuatan fiber kalau yang itu itu untuk matrasnya untuk setakannya Oh berarti sudah ada cetakannya sendiri betul untuk buat master terus buat cetakan nanti kita tetap dibutuh kalau ini kan proses untuk apa ya proses penghalusan betul berarti untuk di karoteri pekerja ini untuk proses pencetakan variasi itu juga punya alat untuk mencetak variasi yang dari paper berarti hanya bahan yang dicetakan dari luar tapi untuk proses pembuatannya memang dibuat di dalam karoteri Makarjaya ini sendiri ini ada proses perapian ya perapian itu kalau yang disebelahkan itu udah masanya yang sedang masang apa itu Pak kalau itu untuk pembuatan jumbo atau mahkota kabin di atasnya kabin Oh berarti untuk yang di sebelah saya ini di depan kita ini berarti ini adalah untuk pembuatan mahkota atau yang benar disebut dengan jumbo di ini untuk bentuk dari jumbo ini sendiri apa mengikuti bentuk apa besar kecilnya ini untuk bentuk menyebab atau jadi kita ada dua tipe untuk jumbo pendek sama jumbo tinggi itu mengikuti besar kecil apa tinggi rendahnya Pak itu sendiri soalnya fungsi dari jumbo sendirikan untuk turbulansi udara Oh ya berarti di karoteri pekerja ini ini juga menghitung beberapa faktor yang mulai dari turbulansi udaranya juga dihitung untuk bentuk jumbo sendiri atau mahkota ini juga mengikuti tinggi rendahnya dari bak biar semuanya itu bisa stabil Pak ya mungkin ini ada salah satu ruangan yang dari tadi saya lihat tertutup Apakah itu suatu ruangan rahasia atau mungkin bisa saya diajak untuk kupas-kupas lagi ini Pak itu ruangan kebetulan ruangan dapur saya sendiri Nah jadi itu memang kalau tidak benar-benar ada kepentingan memang tidak disarankan untuk masuk ke sana Oh berarti kayaknya khusus untuk bapak sendiri ya memang itu ruangan berbahaya juga karena disitu bahan kimia semua termasuk ruang apa ya pengoblosan cat juga di sana Oh ya pemirsa memang tidak semua perusahaan itu mau kupas tuntas ya atau dengan apa yang ada di dalamnya tapi Alhamdulillah kita sudah diberi kesempatan untuk kupas tuntas di karuseri Mekarjaya mengenai tentang karuseri Mekarjaya ini kalau boleh tahu Bapak ini kan sebagai sebuah atau marketing ofisnya di karuseri Mekarjaya ini mungkin bisa ceritakan sedikit-sedikit sejarah Pak mengenai tentang berdirinya karuseri Mekarjaya ini sendiri kalau sejarah jadi dulu itu tahun 88 iya kebetulan orang tua itu kan posisinya eh sopir tersebut Oh berarti dari Bapak tadi sendiri itu memang kebetulan orang tua juga segera terus waktu itu pertama kalinya itu beli bak di Kediri waktu itu dibilangin satu bulan pagi waktu kalau satu bulan ini saya nggak bisa kerja jangan angsuran itu tetap jalan ya akhirnya pulang dari Kediri mampir ke Surabaya beli besi beli apa untuk keperluan pembuatan Pak kita bikin sendiri dari situ walaupun untuk pertama kali pembuatan ya nggak ngeruang iya perhitungannya terus nilai beban dari Pak itu sendiri semrawut lah kalau orang sini bilang akhirnya setelah jadi pertama nah dilirik sama orang kok tertarik ditawar akhirnya laku kamu dari situ akhirnya kita pembuatan di karuseri ya pemirsa ternyata memang ada beberapa sejarah kita sudah tanya kupas tuntas seperti apa awal mulanya berdiri-diri karuseri Mekarjaya ini dan tadi kita sudah keliling seperti apa sih proses pembuatan bak yang di karuseri Mekarjaya ini ini kita sudah sedikit bertanya-tanya ya mungkin bisa menjadi gambaran untuk pemirsa dimanapun Anda berada seperti ini nanti kita juga apa kita tayangkan hasil-hasilnya kita tunggu saja nanti ya untuk di episode berikutnya dan yang pasti unilah Mekarjaya dan memang semuanya itu butuh proses tidak semuanya dapat kita dapat dengan instan mungkin terima kasih untuk Bapak Alir Medi selaku CEO dan juga customer atau marketing office dari Mekarjaya Mekarjaya Mungkin bisa sebelum ditutup ini Pak ini ada konsumen yang kesini mau pengambilan unit atau pemasangan mungkin ada kebetulan itu apa namanya pelanggan tetap baru Mekarjaya ya boleh saya wawancara sebelum untuk untuk apa ya sesi terakhir dari episode ini kebetulan mobilnya juga sudah sudah ready siap diambil terus orangnya juga sudah saya bisa bertemu dengan Bapaknya boleh coba saya telepon ya Oh ya terima kasih ya pemirsa sambil kita beri dulu sambil nunggu dari salah satu konsumen langganan pelangganan pelanggan tetap dari karuseri Mekarjaya kita sambil berik tetap di Polamuk Resting Channel ya pemirsa seperti yang tadi kita bicarakan ini ada salah satu beberapa ada salah satu customer atau pelanggan tetap di keluar dari pekerja ini Pak yang mau ada pengambilan unitnya ini kita mau diajak untuk memang ini mau saya bertanya-tanya sama salah satu customer ini beliau sudah berada di sebelah armadanya ini kalau boleh tahu armada yang ini pesanan dari konsumen mana ini Pak kebetulan dari Pak Haji Sukamto ya saudaranya yang di luar Jawa oh iya kalau nggak salah mungkin domku apa mana itu permisi Pak selamat siang dengan Bapak Haji Sukamto oh iya ini pemirsa ini beliau Bapak Sukamto ini adalah salah satu pelanggan tetap di karuseri Mekarjaya ini kalau boleh tahu sudah berapa kali ambil Mbak di karuseri Mekarjaya ini Pak kebetulan saya sudah 3 kali ambil Mekarjaya ini Mas Mekarjaya ini berarti sudah ini berarti mau yang tadi seperti Pak Haji Ali ini bilang mau dikirim ke domku berarti yang armada yang ini ada kesan atau mungkin ada suatu perasaan bangga tersendiri Pak atau gimana kalau bangga ya pasti bangga ya mempunyai armada punya bagnya bagus luar sudah berapa tahun Pak itu menggunakan karuseri dari Mekarjaya sendiri saya sejak 2012 menggunakan karuseri dari Mekarjaya ini berarti mau dikirim ke domku mungkin terima kasih Pak atas sedikit tentunya terima kasih ya pemirsa ini kita sudah sedikit memancara dari salah satu konsumen karuseri Mekarjaya yaitu yang mana armadanya atau banyak mau dikirim ke domku ini kita juga sudah berada dengan Pak Haji mungkin hanya cukup disini ya beberapa penjelasan dari karuseri Mekarjaya sendiri pemirsa terima kasih untuk Bapak Haji Ali Rumahiki selaku marketing office dan juga CEO ya di karuseri Mekarjaya terima kasih atas penjelasannya semoga kedepannya saya juga bisa mengambil karuseri apa mengambil mempunyai armada dengan bak truk yang dibuat dari karuseri Mekarjaya ini sendiri yang mana pemirsa sudah mungkin melihat tadi ya seperti apa proses pembuatannya bahan-bahannya pilihan semua dan ada salah satu pelanggan itu yang sudah empat kali mengambil armada di Mekarjaya cukup disini mungkin untuk yang lebih ingin mengetahui atau ingin menanyakan sesuatu bisa bertanya-tanya di customer service Mekarjaya ada customer service sendiri ya Pak ya ada nanti untuk customer service itu bisa pemirsa lihat di bawah bisa menghubungi nomor di bawah sekali lagi apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami jawab mungkin pemirsa bisa langsung bertanya-tanya ke customer service dari karuseri Mekarjaya Sampai disini dulu salam dari saya Nijem Kinza dan sebelah saya ada Bapak Alif Humaiti semoga video dari kami ini di episode kali ini begitu bermanfaat bermanfaat bagi para pemirsa saya sampai berhubungi nih karena bertemu dengan salah satu CEO nya Karuseri Mekarjaya ya oke cukup disini dulu salam Om Branesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih